Keributan mewarnai penangkapan DPO pelaku pengeroyokan di Bakasar, Sulawesi Selatan. Pelaku melarikan diri, usai menganiaya seorang pemuda akibat cemburu terhadap korban yang kerap berhubungan dengan kekasihnya. Personil polisi dari unit resmo Polsek Makasar mendatangi rumah terduga pelaku pengeroyokan menggunakan parang di Jalan Mungin Sidik, Kecamatan Makasar. Terduga pelaku ditangkap setelah melarikan diri selama tiga bulan. Penangkapan diwarnai keributan karena dihalangi oleh kedua orang tua pelaku. Davi, usia 18 tahun, nekat menganiaya korban menggunakan parang akibat cemburu terhadap korban yang sering mengajak keluar pacar pelaku. Saat mengenaya korban, pelaku ditemani tiga rekannya. Ada pun inisial pelaku yang kami amankan ini ada dua orang, berinisial D dan berinisial A. Sementara pelaku berinisial D ini kami amankan di rumahnya, di Jalan Mungin Sidik atau di salah satu wilayah dalam wilayah hukum Polsek Makasar. Terkait kasus ini, polisi telah melangkap dua orang dan memburu satu pelaku lainnya. Dari Makasar, Leo Muhammad, INews melaporkan.